Intro Sahabat foto, apa kabar? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan juga memberikan komentar, khususnya yang berkaitan dengan shutterstock. Salah satu penyebab foto kita jarang laku di shutterstock adalah karena salah dalam menentukan kategori. Talon pembeli tidak menemukan foto kita karena kita keliru dalam memilih kategori ketika mengupload foto ke shutterstock. Setelah mengisi deskripsi dan jenis penggunaan, shutterstock meminta kita untuk memilih minimal satu kategori yang sesuai dengan foto kita. Kita juga diperbolehkan memilih dua kategori apabila kita merasa foto tersebut bisa mewakili dua kategori sekaligus. Berikut adalah pilihan kategori tersebut dilengkapi dengan penjelasan masing-masing. Abstract Konten dengan gambar fraktal, blur, pola, tekstur, dan konten yang bersifat abstrak. Juga dapat digunakan untuk menggambarkan konsep atau ide abstrak. Animals, wildlife, hewan peliharaan dan juga hewan liar. Arts, objek alat yang dipakai untuk membuat karya seni atau orang yang sedang melakukan kegiatan seni seperti melukis, memahat, menganyam. Juga dapat digunakan untuk menggambarkan segala jenis karya seni, lukisan, atau ilustrasi. Background Textures Tampilan latar belakang, layar komputer, atau gambar foto yang diciptakan sebagai latar belakang. Contohnya, landscape, detail arsitektur, tekstur, pola, foto, flat lay, dan lain-lain. Beauty, fashion Produk kecantikan, gaya rambut, pakaian, atau subyek terkait fashion lainnya. Juga dapat digunakan untuk menggambarkan konten dengan model fashion di studio atau lokasi tertentu. Buildings, landmark Bangunan arsitektur Detail struktural atau lingkungan yang dibangun Business, finance Orang pelaku bisnis, tempat kerja, lingkungan kantor, distrik keuangan, uang, dan atau item terkait uang seperti kalkulator, dan lain-lain. Celebrities Konten dengan selebriti atau public figure Atau tempat terkait selebriti seperti premiere film, limousine, dan karpet merah. Kategori ini juga berlaku untuk konten editorial termasuk nama-nama selebriti atau public figure. Education Konten menampilkan adegan sekolah, wisuda, atau barang-barang terkait pendidikan seperti buku, papan tulis, perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Food and drink Konten yang menggambarkan makanan, atau topik dan subjek terkait makanan termasuk memasak, makan, dan minum. Health care, medical Konten terkait kesehatan, kesejahteraan, dan obat-obatan. Konten dengan subjek medis termasuk ruang pemeriksaan, Pil, orang yang sedang diperiksa, konsep penurunan berat badan, dan makanan sehat. Holidays Terkait acara kalender internasional seperti Idul Fitri, Ramadan, Pascah, Halloween, perayaan hari keagamaan, dan lain-lain. Termasuk makanan dan juga minuman liburan. Industrial Industrial Terkait konstruksi, pertambangan, listrik, dan perdagangan lainnya. Juga dapat digunakan untuk barang-barang seperti alat, bahan bangunan, gambar rancangan, perlengkapan lapangan, dan pekerja. Interiors Menampilkan interior bangunan, rumah, bangunan rumah ibadah, atau ruang interior lainnya dalam lingkungan yang dibangun. Miscellaneous Dapat digunakan untuk subjek apapun yang tidak termasuk dalam kategori yang tersedia. Nature Menampilkan tumbuhan, binatang, awan, aliran air, atau subjek terkait lingkungan lainnya. Objek Konten dengan satu benda atau kelompok benda-benda sebagai fokus utama. Park Outdoor Taman dan kegiatan di luar ruangan seperti taman nasional, taman bermain, peralatan berkemah, atau orang yang terlibat dalam kegiatan di luar ruangan seperti berkebun, mendaki, berlayar, dan sebagainya. People Orang atau kelompok orang, atau bagian tubuh seperti wajah, tangan, kaki, dan sebagainya sebagai fokus utama. Religion Menampilkan barang dan konsep yang berkaitan dengan topik keagamaan atau spiritual apapun. Science Berkaitan dengan bahan kimia atau obat-obatan, makhluk hidup, planet, atau teknologi. Kategori ini juga dapat digunakan untuk objek atau simbol apapun yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan atau medis. Sign Symbol Menampilkan tanda atau simbol termasuk bendera, ikon, logo, tanda stop, panah, atau orang yang memberikan isyarat. Sports Recreation Berkaitan dengan kebugaran dan olahraga atau hobi yang dilakukan di darat, udara, atau air seperti berburu, selancar, bersepeda, senam, terjun payung, menyelam, dan sebagainya. Technology Berkaitan dengan komputer, telepon, perangkat listrik, atau teknologi near cable, telekomunikasi, dan sebagainya. Kategori ini juga dapat digunakan untuk tampilan layar komputer, kode pemrograman, atau konsep teknologi lainnya, seperti kecerdasan buatan dan realitas virtual. Transportation Semua moda transportasi seperti pesawat terbang, kereta, mobil, bus, kapal, atau objek lain yang mengangkut orang. Kategori ini juga dapat digunakan untuk konten yang berkaitan dengan jalan, jalan raya, lintasan balap, dan sebagainya. Vintage Konten dengan tampilan dan nuansa vintage atau retro, benda replika barang kuno atau kitsch, foto dengan tone sevia, atau segala hal yang terkait dengan era non-modern. Demikian, semoga ke depan kita tidak salah atau ragu lagi dalam menentukan kategori untuk foto-foto kita yang di-upload ke Shutterstock. Semoga bisa menambah informasi bagi kita semua, terutama teman-teman kontributor pemula. Tetap rajin meng-upload, usahakan dengan tema yang bermacam-macam, lengkapi dengan judul yang sesuai, pilih deskripsi dan hashtag yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap semangat dan salam potret. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap semangat.